ini nyantong teman-teman ini topi saya disantung rotan sampai disantung seperti ini hati-hati kalau disantung yang rotan dengan sampai dengan rotan seperti disantung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita belajar bersama ini teman-teman mengenai satu jenis rotan ini teman-teman rotan yang ada di samping saya ini teman-teman ini saya memakai kayu karena durinya ini cukup banyak ini tapi kalau kita lihat dalamnya ini rotannya termasuk diserotan yang bagus ini teman-teman untuk nama daerahnya ini adalah rotan sega jadi masyarakat sini menamakan rotan ini adalah rotan sega dan termasuk diserotan yang biasa dipakai untuk berbagai macam kerajinan ini teman-teman untuk nama botani jadi rotan-rotanan ini termasuk dalam marga kalamus ini teman-teman marganya adalah marga kalamus tapi saya belum tahu secara persis ini spesiesnya apa jadi nanti mari kita bersama-sama teman-teman semua kita cocokkan barangkali yang punya spesimen herbarium rotan kalau mengetahui secara persis spesiesnya ini apa nanti bisa diisi di kolom komentar teman-teman nanti saya akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya nanti akan saya tunjukkan pangkalnya kemudian bentuk batangnya yang nanti akan saya kupas ini teman-teman seperti apa dalamnya untuk itu silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai teman-teman ya biar kita mengetahui jenis rotan apa ini yang sebenarnya teman-teman karena masyarakat disini termasuk yang banyak sekali memasukkan rotan ini untuk membuat keratinan ini teman-teman kemudian ini daun bagian atas teman-teman ini daunnya seperti ini daunnya daun rotannya seperti ini teman-teman warnanya hijau jadi ini di sepanjang pertulangan daunnya ini atau rantingnya ini teman-teman ya jadi ada durinya di bagian bawah ini teman-teman kalau bagian atas itu tidak kelihatan durinya jadi daunnya seperti ini teman-teman daun rotan kalau kita lihat di pasar barangkali kita lihat rotan itu mulus-mulus tapi kalau kita lihat di lapangan rupanya banyak durinya seperti ini teman-teman sampai ujungnya ini juga duri semua ini teman-teman coba kita lihat nih ini bagian agak pangkal ini ke ujung ini wah ini ke ujung ini sampai kesini ini duri semua teman-teman duri semua hati-hati kalau sampai kena kulit itu gampang sekali luka nih teman-teman banyak sekali duri-durinya nih ini dari daun bagian atas parangnya seperti ini teman-teman dan ini daun bagian bawah teman-teman parangnya seperti ini dan di bagian bawah ini dari dari cabangnya dari ini apa ini ya tangkai daunnya ini teman-teman pelepahnya istilahnya ini durinya banyak sekali banyak sekali terdapat duri-duri jadi kita harus ekstra hati-hati jangan sampai kena durinya ini durinya disini teman-teman jadi warna warna daun bagian belakang seperti ini teman-teman agak keputian dibanding dengan yang bagian atas nah ini durinya sampai ke atas ini sampai nyangkut ke ke daun sana di atas teman-teman nah ini durinya sampai ke atas sana atasnya lanting sana ini ujung dari lanting-lantingnya banyak terdapat duri yang biasa dipakai untuk menambatkan batang rota ini sehingga rotanya itu bisa tertahan dan bisa naik ke atas nih teman-teman seolah-olah bisa untuk perpegangan durinya ini seperti ini teman-teman ini daunnya daun bagian bawah nih teman-teman cukup panjang kalau ini tangan saya saya bandingkan segini teman-teman panjang daunnya seperti ini teman-teman ini di pangkal dari pelepahnya agak unik gasnya agak menonjol ada kayak gini teman-teman ada tonjolan seperti ini datang dari di pangkal dari pelepahnya kita lihat yang lainnya lagi teman-teman hati-hati ya ada banyak duri ini nah ini juga ini ada tonjolan seperti ini nanti ini spesifik rotan sega dan yang lainnya juga sama tapi kalau yang rotan sega seperti ini teman-teman ini durinya ada duri yang panjang dan ada duri yang kecil merata di di pelepahnya ini teman-teman jadi ini sebenarnya ini rotannya halus tapi tertutup oleh pelepah ini teman-teman pelepahnya menutupi dari rotannya nah ini duri-duri semua teman-teman ini saya kesini pun harus ekstra hati-hati karena di sekeliling saya ini rotan ini teman-teman nah ini ini rotan ke atas sana iya bati rotannya semua sampai ke atas kebetulan dekat dengan sungai teman-teman mungkin suaranya kalau tidak keras tidak kedengaran karena ada selara sungai gemercik di samping saya ini nah ini teman-teman ini dari ujung ujung tangkai jawanya ini ini kesana ini ada seperti belale yang akan mengaitkan ke pohon yang ada di sekitarnya dan ini duri semua ini teman-teman saya tunjukkan ini adalah duri yang sangat seperti apa ya seperti mata pancing kalau masuk ke kulit luar biasa sakit nah ini mengait ke mengait ke daun sungai ini teman-teman teman-teman semuanya kalau kita lihat ini adalah pangkal dari rotan yang memanjang dan menjelur-jelur di atas pohon ini teman-teman ini pangkalnya ternyata seperti ini teman-teman jadi dari pangkal ini dari apa nih ya jadi pangkalnya dari pangkal batang ini akan tumbuh anak-anak-anakan baru ini teman-teman tumbuh anakan baru yang nanti akan tumbuh menjadi menjadi rotan ini teman-teman nah ini yang ini percabang seperti ini nanti akan tumbuh memanjang ke atas ini teman-teman demikian juga dengan ini teman-teman nah ini kelihatan ini ini adalah yang yang induknya kemudian ini adalah yang anakannya seperti ini teman-teman jadi ini merupakan salah satu jenis rotan yang banyak kita jumpai terutama di tempat-tempat yang lembab pinggir-pinggir sungai ini teman-teman banyak sekali kita jumpai seperti ini ini karakter karakter durinya seperti ini jadi di sepanjang di sepanjang batang ini di sepanjang batang itu banyak sekali duri-duri yang cukup tajam ini teman-teman jadi hati-hati kalau teman-teman masuk hutan ini banyak sekali akan ketemu rotan-rotan seperti ini teman-teman nah ini rotannya banyak sekali durinya banyak ini akan saya kupas teman-teman saya tidak akan memotongnya cuma saya ingin melihat bagian dalam dari rotan sega ini jadi pelepahnya ini akan saya kupas kemudian nanti kita akan melihat rotan bagian dalam ini teman-teman jadi ini adalah pelepahnya ini teman-teman ini saya potong dulu nah jadi ini tidak kelihatan ini teman-teman ini adalah ini adalah kulitnya teman-teman pelepahnya pelepahnya dan ini adalah rotannya jadi yang kelihatan duri-duri itu tadi itu adalah kulit rotannya ini teman-teman atau pelepah dari daun yang menutupi rotannya setelah dikupas rupanya rotannya seperti ini teman-teman rotannya ini sangat halus dan kalau kita pegang ini nampak kayak apa ya sangat keras sekali ini halus sekali ini adalah bagian rotan yang belum dikupas teman-teman kemudian saya akan geser ke bawah ke tempat rotan yang tadi saya kupas pelepahnya teman-teman jadi di bawah itu nah ini sudah kelihatan jadi rotannya seperti ini teman-teman sangat halus dan ini adalah pelepahnya yang menutupi rotannya ini teman-teman tadinya kan menutupi gini nah seperti ini kemudian saya buka nah ini dalamnya dalamnya seperti ini teman-teman rotannya sangat halus dan ini sangat kokoh jadi biasa dipakai untuk tali kemudian untuk jemuran untuk bikin apa ya aneka kerasikinan seperti tengkalang juga memakai ini atau istilahnya berbagai macam produk yang dimanfaatkan untuk dipakai kerasikinan bagi masyarakat lokal sini teman-teman jadi ini setelah dikupas ini dalamnya sangat halus dan cukup mengkilat ini teman-teman setelah dibuang setelah dibuang rotannya ini kebetulan ini adalah pelepahnya yang menutupi tadi dan ini adalah rotannya bagian dalam teman-teman jadi kalau nanti teman-teman masuk hutan tropis hutan rimba itu kalau teman-teman terkena durinya berarti terkena dari kulit rotannya teman-teman seperti ini dan di dalamnya sebenarnya ada sesuatu yang sangat bermanfaat yaitu rotan ini teman-teman di dalamnya sangat halus ada rotan yang sangat bagus ini teman-teman jadi seperti ini bentuknya teman-teman ini adalah rotan sega rotan yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat untuk berbagai macam kerajinan dan kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat lokal disini teman-teman ini kalau saya buka lagi ke atas ini panjang sekali teman-teman terkadang sampai belasan meter yang atau kalau yang udah semakin tua tentunya juga semakin panjang ini teman-teman kalau ini mungkin ada sekitar belasan meter ini udah ada ini teman-teman udah panjang ini jadi ini ke atas ini kalau saya lihat kan teman-teman ini udah cukup ke ujung pohon serang itu teman-teman ini udah rotan semua ini dan sekarang tentunya saya dan teman-teman lebih bisa mengetahui rupanya apa ya rotan seperti itu teman-teman yang kita lihat selama ini yang berduri-duri itu adalah lepahnya atau bungkusnya dan di dalamnya ada rotan yang sangat halus seperti ini teman-teman tentunya ada perlu pengolahan lebih lanjut dari para petani rotan rotan itu bisa halus seperti ini selamat menikmati selamat menikmati